Halo sahabat youtube saat ini kita dapat kesempatan mengunjungi pertirtaan kuno era kerajaan yang tepatnya di Lamongan Jawa Timur menurut legenda cerita masyarakat sendang kuno ini dikaitkan dengan desa toko dan seorang empu pada masa kerajaan kediri kuno dikaitkan dengan seorang toko pujangga sastra Jawa yang terkenal menulis Kakawin Baratayuda dalam bahasa Jawa kuno dia hidup pada zaman pemerintahan Jayabaya dari kerajaan Kadiri atau Panjalu di Jawa Timur ikuti keseruan kami berusukan langsung ke lokasi yang masyarakat yang berkembang dari kecamatan Motu ini setia kalau tidak terlihat pada kerajaan adalah seorang toko dari pembuatan keris atau empu di sini ada sebuah pertanian atau sendang gunung yang di dataran bumi Gunung Kenanutara ini ini barongannya kita tadi seperti dari sana menyusuri peradaban dari guru guru Mahapati Gajah Mata atau Empu Sedai soalnya ini desa Sedai lor apakah dulunya di desa Sedai ini tempat tinggalnya atau tempat pembuatan keris ya kita menyusuri di jejak-jejak petilasan masa lalu ya atau orang-orang sakti waktu jaman kerajaan Majapahit pada masa kejayaan Majapahit Brawijaya Prabu Brawijaya atau Prabu Ayamburu sangat gigih sekali menyatukan Nusantara gitu lor ini desa Sedai yang di dataran dari Gunung Kenan dekatnya barongan ini sumber mata air yang tidak pernah habis dan juga warga sini kalau menyebut buku nyandu sendang-sendang ini keluar dari perut bumi gitu lor nih banyak orang sedang tengok-tengok ya tahu canggruan ini ada pohon lama ini nih pohon lama ini pohon bule ini ada ada warga yang sedang membersihkan membersihkan apa itu motor ya kita mengitari ya yang di lokasi ini agak hindur ini sumber mata air yang tidak pernah habis atau selalu keluar ya nah ini loh petilasannya ini kemercik-kemercik banyunya ya ini sangat bersih sekali dan juga sangat bening ini pohonnya sangat besar sekali yang di atas itu itu sampai robo kayak sepertinya pohon jambu gitu jambu alas ya ini sangat cocok sekali buat edukasi sebenarnya lokasi ini edukasi wisata sejarah budaya tentang alam yang sangat yang sangat syubur sekali atau gemah nipah lojinawi yang dari dataran gunung keneng ini apa apa ini jambu 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 alas ya pengairan itu ya saya ditarikkan gitu ini ada sumpil ini wajib ini sumpil airnya bersih sekali ini ada orang ini ini ada orang dibalik batu ini seperti ini loh penampakan dari sendang sedah ini banyak sekali warga memfungsikan ditarikkan sanyo ini ini sumber air yang keluar dari perut bumi agak gini ini jambunya gede Pakci nah ini loh ini kalau kita lihat ini jambunya itu kayaknya itu berumur ratusan ya ini seperti kayak jambu monyet Pakci ya oh ini apa ini Pakci ini kayak itu Pakci ada oke Pakci bolongan bolongannya agak gini loh penawang dari yang di senang jeda ini kita tadi support dari sana dan juga disini mengalir sebelahnya lagi ada sebuah kayaknya banjian ya nah ini kelihatan itu ada ikannya ini nah ini banyak ikannya ternyata jurni sekali kayak gini loh nah ini sisi dari utara dari eh sendang tau sendang yang satunya ini ini kayak watu giyok rek ini seperti watu giyok itu tertanam disini ternyata jejak-jejak peradaban masa lalu mulai era jaman kerajaan Majapahit ini masih ada ya terutama itu dari desa ini sedah atau guru dari eh Patih Sang Mahapati Gajah Mata waktu jaman kerajaan Majapahit eh kejayaannya menyentuhkan Nusantara gitu loh soalnya berdekatan sekali yang di sisi sana itu ada sebuah setinggil ada tempat mandinya eh Patih Gajah Mata ya atau waktu muda diasuh oleh bibinya menurut cerita folklore dari eh masyarakat eh eh sekitar gitu atau dari Busun Cedang ini akhirnya yang mengelir sampai ke sana gitu itu kampung warga yang di eh sebelahnya sendang atau sisi dari barat eh semoga semoga terjaga alam kita alam kita itu sangat indah sekali hari kata Rahayu salam budaya jasmer jangan sekali sekali melupakan secara leluhur misantara wassalam terima kasih terima kasih